Hai assalamualaikum selamat siang Pak ini lagi mengerjakan apa nih Pak oldak lantai kedua Pak ya lagi ini lagi ingat besi Pak iya 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 Bapak ini saya lihat kerjanya rapi sekali Pak udah profesional kayaknya Pak iya 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 pengawal W lengkap ya ini gedung ini saya lihat tiangnya besar-besar Pak nah itu ini gedungnya berapa tingkat ini rencana-rencana tingkat lantai ini lantai kedua Pak ya Oh iya 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 jadi ini rancangan besi ini apa namanya nih Pak yang ini oh yang yang ini yang saja kamu pikir hiya iya 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 27-34 작은부�스랑 travail jadi besi ribavan dan di-hark seperti itu وأ ok 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 udah Karyawannya banyak Pak ya Oke lah terima kasih banyak Pak ya Selamat bekerja Selamat siang Pak Assalamualaikum Nah ini dia yang dinambahkan Les pelancor ya sahabat Misalkan ada yang belum tahu Dia terkadang ada di dekat atap Terkadang ada di depan teras lantai Seperti ini rupanya Nah dan kali ini Kita akan Lihat cara pembuatan Les pelancor beton Dari awal ya sahabat Dari pembuatan lantainya Pembesiannya Dan juga tutup Dindingnya Kita akan lihat disini Cara-caranya sahabat Memang ini Karena masih di lantai 2 Lantai pertamanya Yaitu basmen Dan setelah pemasangan Dan lantai les pelancor Yaitu pemasangan tutup dalam Ya sahabat Ini yang dinamakan tutup dalam Cor les pelancor Menggunakan tripex 9mm Dan ini pemasangan Balok Tentunya dari Lantai dam Dia keluar balok ya sahabat Sebagai kekuatan Atau penahan Ada balok Hindu Ada balok anaknya Agar lantainya kuat Dan di lantai itulah Bergantung les pelancor ya sahabat Dia bergantung ke bawah Seperti itu Selamat menikmati Jangan lupa dan sesudah pembuatan lantai lesplang pemasangan dinding dalam dan pemasangan emal balong yaitu pembesian besinya ini bengkok ke bawah dan berhak agar dia mengaik atau dia bengkok untuk kekuatannya seperti itu yang belum dihak bisa dihak menyusul dia besinya menyatu ke lantai dari ujung ke ujung dan disanalah kekuatannya karena lesplang ini bergantung pada lantai perlu diketahui nanti yang tempat saya dipijak itu adalah digali dengan eksepator karena ini adalah pintu masuk ke basmen dia basmennya di bawah tanah dan ini kita lagi mengikat besi jadi pintu masuk ke basmennya nanti digali dengan eksepator ya sahabat seperti ini gambarannya lalu sesudah perakitan besi lesplang yaitu penutupan ya sahabat penutupan dinding luar nanti akan dicor sahabat jornya masih menggunakan redemix k325 dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati lalu sesudah pemasangan tutup meluar lesplangnya kita luruskan dengan benang ya sahabat agar dia lurus dan rata pas decor nah ini pas pembongkaran mal lesplang ya sahabat sebenarnya ini videonya yang kemarin sebelum pengecoran mal tiang tetapi menyusul ini pembongkaran setelah pengecoran sudah benar-benar kering ya sahabat nah dan sekarang para sahabat semuanya sudah tahu apa itu jor lesplang dan fungsinya dimana tempatnya berada semoga bermanfaat terima kasih sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati